Pemisah penangkapan penadah kucing curian oleh tim anti bandit Polres Goa berjalan dramatis di jalan Manu Ruki, Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, sang penadah ini menolak ditangkap hingga terlibat adu mulut dengan petugas. Sebuah rumah di jalan Manu Ruki, Makassar, Sulawesi Selatan dikepung tim anti bandit Polres Goa yang baru saja membekuk dua pelaku pencurian kucing milik warga Palangga Kabupaten Goa pada selasa malam. Penadah yang hendak kabur tak mampu meloloskan diri lantaran rumahnya telah dikepung polisi. Meski demikian, saat hendak di gelandang, sang penadah menolak hingga sempat terlibat adu mulut dengan aparat kepolisian. Setelah diberikan pendekatan secara persuasif dan dipertemukan dengan sang pencuri, sang penadah tak mampu berkata-kata. Sang penadah dan pencuri akhirnya di gelandang ke Mapolres Goa dan selanjutnya diserahkan ke Mapolsek Palangga Kabupaten Goa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya bersama seekor kucing persiah hasil curiannya. Pelaku irha bersama pik, mengendarai sepeda motor lewat di depan rumah korban, kemudian melihat seekor kucing dalam kandang yang berada di pekarangan rumah korban, kemudian kedua pelaku tersebut masuk, lalu mengambil kucing tersebut di dalam kandang rumah korban. Atas perbuatannya, pelaku pencurian terancam pasal 262 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara penadah terancam pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Yahya Maulana, Goa, Sulawesi Selatan. Terima kasih.